Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Mbak Ulas ngerti nggak apa yang diomongi sama Kidawus? Baik, ya ngerti lah. Bang Tigor kan mau dibawa sama polisi kan. Dia nggak apa-apa. Asal jangan ditangkep aja ya. Aduh Mbak Ulas, eh Mbak Ulas. Maksud Kidawus itu dibawa yuk ditangkep Mbak Ulas. Hah? Bang Tigor ditangkep polisi? Lah kalah Bang Tigor! Menggembar di atas kursi. Sabar jangan emosi. Eh, sampai ini ada apa sih? Ketangkutan kayak begitu. Bilang sama kita-kita, siapa tahu kita bisa bantu. Eh, macam betul ditegur. Artinya sih? Betul itu waktu ditegur. Eh, kau jangan bilang sama siapa-siapa ya? Ini rahasia ya? Bener ya? Iya. Harus kalau sampai kau bilang. Eh, si... Eh, mana ya? Tuh, apa ya? Udah baca suratnya, Mi? Papi kirim buah nggak? Bapak udah hidup enak. Nggak bakal inget lagi deh sama kita. Kalian nggak usah sedih. Kan ada Carla. Bentar. Nih, Carla punya uang. Eh, dede! Uang Carla! Eh, ayo kita jajan. Kalo nggak, duitnya bener-bener semua nih. Yeay! Jangan datang! Eh, ibu-ibu. Jangan lupa yuk. Nanti kita makan sama-sama yuk. Berte, Mbak Stella, yuk. Iya. Eh, lu masaknya yang enakan dikit ya, Stella. Beres, Berte. Oh, Berte. Udah tuanya aja masih ganteng begini. Bagaimana waktu mudahnya, Iki Daus ya? Oh, saya waktu masih muda tuh. Banyak pacar saya, Berte. Oh, iya iya gue percaya sama Kidaus. Eh, makanya lu juga aku udah percaya sama gue. Ya kan? Gua tau, tas-tas yang tadi lu bawa itu, pasti tas yang dicari sama polisi kan. Emang isinya apaan sih, Kidaus? Oh, isinya buku. Lu bohong kan? Berte juga bohong kan? Waktu bilang saya ganteng. Iya, yang bener itu ya, lu tuh udah tua ya, peot, ompong, keriput. Gua yakin kagak ada bakalan cewek yang suka sama lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Bang! Bang! Coba deh, lu tiduran di ubir. Ngapain sih, Ma? Eh, coba aja dulu. Ya, ke Mama. Bagaimana rasanya? Eh, ya lah. Yang kagak-kagak aja deh, Mama. Ya, orang lama tidur di ubir rasanya kagak enak, Ma. Keras, dingin. Aduh, bisa-bisa badan bisa pada pagelang semua nih, Ma. Mangkanya, Sar Mili. Lu kan RT di sini. Lu kudutanya tuh, tas miliknya si Martin yang sekarang ada sama si Ulas. Kalo kagak, lu bakalan kebawa-bawa masuk penjara, lu. Emang situ disini apaan, Ma? Ya, mana gua tau, Bang. Mangkanya, lu tanya sama si Tigor kalo lu kagak mau tidur di ubir penjara. Bagaimana, Bang? Ya, kan, dingin, Ma. Hei, kenapa lu diem aja waktu Bang Tigor mau nyembunyiin barang bukti? Aku udah bilang sama Bang Tigor untuk lapor ke polisi, tapi diannya nggak mau, dek. Karyo, itu masalah besar. Kenapa lu nggak bilang sama Pak RT terus laporin ke polisi? Bang Tigor marah. Oh, jadi lu lebih takut sama Bang Tigor kalo dimarahin daripada sama gua, Karyo? Udah. Kamu kan lebih menyeramkan daripada Bang Tigor, dek. Karyo! Ya, 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 ya. Aku lapor, aku lapor. Aku lapor, dek. Ya, nanti aku lapor, ya. Nanti? Sekarang, sekarang aku lapor ke polisi, ya. Hehehe. Hehehe. Aaaaah! Kenapa bisa dirinjuk juga sih? Aku nggak bilang malapun. Nggak sengaja, yo. Nggak sengaja. Yuk, gue ambil lagi! Eh, jangan! Apa? Kemarikan tas itu Bang Tigor. Eh, ku ambil sendiri kalo bisa. Ambil. Apa? 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 Eh, apa? Bukan begitu Bang Tigor, eh. Amu Inah setuju kalo Bang Tigor mau musnahkan barang itu sendiri. Eh, eh. Semua kita ini bisa terlibat Bang Tigor. Eh, Faisal, ku berani macam-macam sama aku? Eh, kamu senang kalo aku terlibat sendiri. Begitu, iya. Eh, Bang Tigor, biar kita bantu menyelesaikan masalah ini ke polisi, menjelaskannya gitu loh. Eh, ku hajar juga kalian ini berdua. Hehehe. 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 Hehehe, dalam situ ikul. Uh uh Meowth. Hey Kidus mau kemana lo? Saya ada keperluan di kampung, Pak RT. Eh. Urusan kita belum kelar, ya? Sekarang, apakah gak bisa ditunda? Ini menyangkut masa depan saya, Pak RT. Alah, paling-paling dia dapat kerjaan baru, Pak RT. Enggak, kalau begitu Kidaus menikah di kampung Maunya sih begitu, tapi belum ada wanita yang sadar dengan ketampanan saya Terus apa hubungannya dengan masa depan lo? Pertek, udah Mas Karyo, saya harus pulang sekarang Saya gak mau mati di dalam penjara Eh, Cik, 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 tunggu Ki Sebentar lagi polisi datang kemari Kita mau nyerahin barang bukti Saya gak mau terlibat masalah narkoba Eh, 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 Eh! Assalamualaikum Mbak Ulas Mbak, makanannya taruh di meja ya Terlihat matang, Pak Sayur asam buatan Mbak Ulas Harum sekali Kita harus nunggu Bu IG Aduh Mbak Ulas, boleh nggak kita makan duluan Mbak Ulas? Ya kita kan udah janji mau makan sama-sama Iya sih, tapi kalau kita makan barengan sama Bu RT, kita nggak kebahagiaan Mbak Ya pasti kebahagiaan, nih jadi meja ini untuk jatah kita bertiga, aku udah siapin untuk Bu RT, nah itu untuk di sana Jatahnya Gajah Bengkak Lampung, Gajah Bengkak Lampung, Gajah Bengkak Lampung Saya sudah terima semua laporan Bapak-Bapak Kita sudah berusaha mencegah Pak, tapi tetep aja tidak berhasil Bu RT sudah telepon saya, Martin itu tidak ada hubungannya dengan Pak Tigor Apalagi Bapak-Bapak semua Beli roti pakai selai markisa dan kelapa Artinya sel? Berarti semua masalahnya sudah selesai Pak Oh, sudah? Ayo Bapak-Bapak Mari, mari, mari silahkan Pak, terima kasih banyak Hati-hati di jalan ya Bapak-Bapak, semua ikut saya Kemana Pak? Masalah saya salah sangka dengan Pak Tigor, memang sudah selesai Tapi masalah penghilangan barang bukti yang menyangkut Pak Tigor dengan Bapak-Bapak semua Harus segera diproses Ma Duduk Pak, duduk Pak Duduk Pak Gini Pak ya, kalau kena pasal itu biasanya kena berapa bulan Pak? Ya sekitar 3 bulan Oh, 3 bulan, Ma Menang Bang Eh Bang, kalau lu untuk di penjara, berarti gua kan kudung nge-biasain diri, makan tanpa lu Ya? Ya udah, kalau gitu sekarang gua makan aja sama ibu-ibu ya Bang ya? Yuk, Assalamualaikum Baik-baik ya Bang? Makan Ayo Bang Misalnya gua lagi ikut begini, kalau makanan yang dipikirin Eelah Ini sampean sontoloyo Oh, Bu Akin lama banget sih Biasanya kalau masalah makanan, dia pasti dateng nomor satu Assalamualaikum Assalamualaikum Ah, itu dia Eh ayolah Bu RT, kita makan sama-sama ayolah Aduh, untung aja ya masalah si Tigor itu udah selesai Jadi rencana kita makan bareng-bareng begini, kagak keganggu Eh, ini kita makan deh Ini Bu RT, punya Bu RT Oh, iya Asimu Ah Uh, seger banget sayur asemnya Hehehe Tenang aja Bu RT, cejala masih banyak Oh iya Hmmmm Masakan Mba Ulas emang enak banget Mba Bu RT, ah Nih, masakan saya Nih Enak gak Bu? Eh, bentar 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 Aduh Senok, senok, senok dong mes Iyo Nani Semoga aku nih Ah Hehehe Udah Kasalah ya Cobain ya Hmmmm Pokoknya semua masakan ini enak-enak banget Hehehe Terang aja Kan Bu RT cuma tinggal makan doang Eh, bagaimana sih Lusel? Kapanan udah ada giriran nyeh? Sekarang nyeh, giriran lu sama si Ulas yang masak Minggu depan kan giriran gua sama dia suita ya kan? Hehehe Aduh Ehm, sepertinya minggu depan Ambo gak bisa Bu RT Ambo ada janji dengan teman Hehehe Hehehe Kagak Pape, tenang aja Berarti semua makanan yang lu makan sekarang Kudu lu bayar Hehehe Oh iya, iya, iya Bu RT Ambo bisa batalkan janji Ambo itu Ayo, iya Bu RT Hehehe Hehehe Ayo makan lah Ayo Ayo asetnya yang banyak Hehehe Hehehe Semuanya Kita proses dulu Hehehe Ah itu Bang Tigor tuh Oh iya Oh iya Pak Hehehe Ini Pak Orang yang Bapak cari Eh, ngomong kau Hehehe Atau ku hajar kau Nyesekin orang saja kau ini Mencemana kau ini Bang Tigor gak terlibat Pak Polisi Hehehe Saya cuma numpang Ngumpet di rumahnya pak Untuk temanku tau persembunyian kau Hehehe Eh sebelum kau jadi preman Aku sudah jadi preman tau Oh iya Pak Iya Pak Berarti Semua masalah sudah tuntas Hehehe Hehehe Bagus dulu Pak Cepat Pak Hehehe Bikin susah Hehehe 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 Dan ini barang buktinya Hehehe Iya Pak Coba saya lihat Hehehe Si Ingar Terlupa Hehehe Hehehe Apaan ini? Cuma koran? Bapak jangan bercanda pak Hehehe Hehehe Aduh Hehehe 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 Eh polisi kan tadi Udah bawa si Martin ke kantor polisi Hehehe Sekarang tugas kita itu Menemukan barang bukti itu Sebelum polisi itu balik lagi kemari Eh Gor Betul Barang bukti itu lo kagak buang Betul PRT Aku sadar Aku gak mau juga buat masalah lagi Aku batalkan lah Eh Tapi setelah aku lihat isi tas itu Ternyata koran Hehehe Hehehe Terus siapa yang megang tas itu Sebelum si ulas yang megang tas itu Kidaus 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 Pantesan Dia minta izin pulang sama gue Wah Pasti ganja itu dibawa kabur sama Kidaus Wah Brengsek banget tuh Kidaus Hah Bikin kacau aja Di sini Wah Kak Kawan Selamat siang Selamat siang Eh Sebaiknya ke rumah saya aja pak ya E Silahkan Silahkan kasih Kasih Saya merasa dipermainkan oleh bapak-bapak. Benar, Pak Polisi. Soalnya waktu saya ambil tas itu cuma hanya berisi koran. Jadi, menurut bapak-bapak sekalian, Kidaus yang membawa barang bukti tersebut. Ya, kayaknya sebegitu, Pak Polisi. Ya, soalnya barang bukti tersebut dipegang sama Kidaus, Pak. Wah, barang bukti tersebut harus segera diusun tutas. Karena saya takut barang narkoba tersebut akan diperjual belikan. Jangan-jangan sudah dijual sama Bang Tigger, Pak. Eh, Monyo, jangan seberan ngomong kau. Aku hajar juga, Pak. Eh, main pukul itu adalah kebiasaan preman. Hah? Sampean mau ke darah dia, preman. Ayo, pukul, coba, nih. Pukul. Ayo, ayo, pukul. Pukul, coba. Oh, maka-pukul. Udah, ya. Aku kan cuma bercanda, Yoke. Aku kan cuma gemes aja liat pipi kau ini. Kami harus segera mengejar Kidaus. Karena ganja sebanyak itu akan banyak berusak generasi muda. Iya, Pak. Saya siap membantu, Pak. Tidak perlu, Pak. Itu sudah menjadi tugas kami. Ah, iya, iya, Pak. Mari semua, mari pak. Iya, 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 iya. Eh, Gor, lu seharusnya dari awal. Lu ceritain masalahnya ke gue. Kau udah begini kan, bukan lu aja yang repot, Gor. Perti, aku waktu itu panik, Perti. Jadi dipikiranku bagaimana caranya menyembunyikan bebek? Ya, kalau soal yang kayak gitu sih, Bakti Gor paling susah nyembunyiin ya dong, ah. Eh, apa maksud kamu nyong, ah? Ya, bebek, bau badan. Sampean kan di komplek ini badannya paling bau. Gimana mau disembunyiin? Ah, siang kau! Mie, Mami mau cerita apa sih? Iya, Mami nggak usah malu deh ngomong aja. Ayah, Mami mau ceritain semua isi surat yang Mami terima itu. Oh, cuma itu. Gitu aja kok sedih, Mie. Iya, iya. Ayah, kalian harus bisa terima kenyataan ini. Kalian kan tahu, papi kalian sudah menikah lagi. Dan habis menikah, papi mau bulan madu. Yah, Mami. Gitu aja. Di sini juga ada bulan, Mie. Udah, nggak usah dipikirin. Kalian ini gimana sih? Maksudnya bukan bulan itu. Bulan madu. Aduh. Honeymoon. Liburan. Hah? Kok nggak ngajak kita sih? Hush! Itu liburan khusus buat pengantin baru. Oh iya, ngomong-ngomong bulan madunya kemana? Hayah, mertua papi yang sodagar onta itu menghadiahi papi bulan madu ke Palestina. Hah? Tapi sayangnya pas mereka pergi, disana terjadi perang. Hah? Dan papi kalian... Bapak kenapa, Mie? Papi kalian menjadi salah satu korbanya. Pali-pali. Papi udah meninggal. Hahaha! 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 Papi! Hahaha! Sebenernya saya nggak percaya kalau Kidaus yang bawa kabul pada mimpi itu. Tapi yang terakhir memegang itu kan memang Kidaus. Ternyata Kidaus membatalkan niatnya untuk pulang kampung. Hei Kidaus, cepet kasih pak polisi barang bukti yang lu bawa. Gada sama saya, Pertek. Saya nggak ngumpetin apa-apa. Wah! Macam mana pula kau umpung ini kulibas lu, kau! Hahaha! Hahaha! Terima kasih orang foto. Maaf, Pak. Eh, apa sih? Hahaha! Ini, ini kok kayaknya jauh banget antara mulutnya. Masih! Laku! Tidih, tidih, tidih. Gue bantuin. Tidih, tidih lu. Tidih, deketan gue lah. Gue bantuin ya. Hahaha! Wagi, wagi, wagi. Hahaha! Coba aja. Coba aja. Neng... Tuk! Hahaha! 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 Eh, bawa lah. Bawa lah. Bawa kenapa? Hahaha! Hahaha! Aku bingung liat. Hahaha! Bingung liat Werte. Hah? Aku makin bulet aja! Hahaha! 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 Ini Werte apa? Balen ya ya? Hahaha! Ini balen nih! Uing! Uing! Hahaha! 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 Mbak Stella! Itu... Itu mas Karyoyo! Hahaha! Hahaha! Eh... Iya ya? Tapi kok beda ya? Hahaha! Hahaha! Ayy bibirnya... Lebih seksi! Hahaha! Gila ini! Bener-bener gila ini! Masya Allah! Ah! Eh! Bini-bini kita semua ini mabuk apaan ya? Hah! Aduh! Bang! Jangan ganggu kita ya Bang! Jangan berisik! Shhh! Kita-kita lagi pada shhh! Hahaha! Ah! Sadar! Sadar! Ah! 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 Tengaja sama Bob Ganja! Soalnya... Kecampur nih! Amasor Asem! Semua gerakan si Martin! Ini barang buktinya pak! Masih utuh! Tapi tercampur sama Sayur Asem! Hahaha! Hahaha! Maaf! Paci Sayur Asem nya terpaksa saya cita! Hahaha! Sebagai barang bukti kejahatannya si Martin! Silahkan! Silahkan pak polisi! Silahkan! Hahaha! Hahaha! Mari semuanya! Mari pak! Ayo! Ayo pak! Ayo! 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 Ayo. Ayo! 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 Ayo kita punya! Ayo kita punya! Maafin gue, Dang Terus, Dadang Kita semua minta maaf ya, Dang Semoga lu diterima di sana ya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan